Selamat pagi Pak Daniel. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai proyek UTS kami, yaitu brand Statewatch. Kelompok kami beranggotaan saya, Ben Matthew, lalu Rizky Dwimer, dan Jeremy Christian Arti. Berikut ini adalah hal-hal yang akan kami bahas mengenai produk kami. Yang pertama, brand kita adalah Statewatch. Statewatch adalah perusahaan yang menjual jam tangan yang eksklusif dan mewah. Namun, jam tangan kita tidak hanya digunakan untuk kegiatan formal saja, namun bisa untuk kegiatan non-formal, seperti adventure di alam luar. Arti kata State sendiri berasal dari bahasa Jerman, yang berarti waktu dan juga menggambarkan kekuatan, durability, serta kualitas yang bagus. Logo Statewatch ini dibuat dari huruf State sebagai inisial dari brand, dengan ilustrasi yang menggambarkan jam di background-nya, untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa kita adalah brand yang fokus kepada penjualan jam tangan yang klasik dan mewah. Kemudian, copywriting dan tagline yang akan kita gunakan adalah seperti, I'll create achievement, secure time, don't watch the clock, do what it does, keep going. The time you enjoy wasting is not wasted time. Lalu ada tagline-nya seperti, loyalty over royalty, it's time to play, dan create your time. Copywriting yang kita buat ini adalah untuk membangun brand awareness konsumen terhadap brand kita, seperti all great achievements require time, untuk melambangkan bahwa kita adalah perusahaan yang baru dan sedang mengejar pencapaian-pencapaian yang istimewa. Lalu ada loyalty over royalty, sebuah tagline yang dapat keringat di pikiran konsumen akan produksi mengenai loyalitas di atas loyalitas. Kami juga melakukan berkolaborasi dengan program acara TV nasional bernama My Trip, My Adventure di TransTV. Selanjutnya, kita berkolaborasi dengan menggunakan brand ambasador. Ada tiga artis. Pertama ada David Jones Cup, adalah seorang pembawa acara dan aktor berkebangsaan Indonesia. Karirnya di dunia hiburan dimulai dengan menjadi produk bintang iklan produk rokok, akratek, jarum super, yang kemudian membuka jalan menjadi pembawa acara perjalanan My Trip, My Adventure di stasiun televisi TransTV. Yang kedua ada Vincent Verhak, adalah seorang model belastaran Indonesia Belanda, setelah lahir lama dan tinggal di Indonesia, yang mencoba menjadi model untuk berbagai brand lokal. Kemudian ia juga terkenal sebagai host My Trip, My Adventure, dan kerap berkolaborasi dengan model terkenal lain di acara tersebut. Yang terakhir ada Marcel Sastra, bagi penikmat acara televisi popular My Trip, My Adventure, dia adalah host dari acara ini. Dengan tambangnya yang rupawan, manly, tinggi, dan memiliki tubuh yang atletis, khususnya bagi beberapa para wanita yang rela melihat petualangannya dari mantan suami Dominic ini. Next. Untuk protokami sendiri, ada tiga. Yang pertama ada Seed Low, adalah produk jam tangan yang berasal dari nama hewan singa, yang memiliki ketangguhan dalam berperang dan menyarkap mangsanya. Yang kedua ada Seed Bear, adalah produk jam tangan yang berasal dari nama hewan beruang, yang memiliki kekuatan dan ketahanan pebu, serta keberingasannya dalam mendapatkan mangsanya. Yang terakhir ada Seed Adler, adalah produk jam tangan yang mengambil nama hewan elang, yang memiliki kekuatan dan insting yang sangat baik. Ketiga produk kami menggunakan kaca Gorilla Glass 3, yang tahan baret, dan memiliki bodi berbahasa stainless steel yang ringan dan kuat, dan berstandard internasional. Next. Di sini, setelah kami menjelaskan ketiga produk kami, kami memiliki customer inti kami yang bernama Jackson, yaitu seorang real estate agent yang bergender laki-laki berumur 30 tahun, dengan memiliki pemasukan menengah ke atas. Dia hobi untuk menjadi kolektor jam dan juga traveling. Next. Next. Di sini, untuk menyentuh Jason, kami melakukan bauran promos yang pertama, yaitu periklanan, yaitu melakukan pengiklanan di berbagai sosial media, dan membagian pengetahuan tentang produk kami, dan menggunakan SMM atau menggunakan media sosial, sosial media marketing sebagai tempat memasterkan konten yang terhubung dengan website resmi kami. Yang kedua ada SEO atau search engine optimization, yaitu melakukan pengelolaan website untuk berjalan secara optimal agar calon konsumen yang akan mencari produk kami dapat dengan mudah membeli website kami. Dan juga yang ketiga ada SEM atau search engine marketing, yaitu melakukan pemasaran produk dan konten di website lain. Untuk membuat konten dan produk ZEIT terus berada di nomor satu pada proses pencarian. Dan yang kedua ada pemasaran langsung, di mana menggunakan media sosial Instagram, ataupun media sosial lainnya sebagai katalog produk ZEIT, agar produk ZEIT memiliki cita eksklusif, dan dapat meningkatkan nilai jual produk dari konten yang kami buat. Dan yang ketiga ada hubungan masyarakat, di mana ZEIT melakukan kolaborasi dengan MyAdventure tadi, dan meng-guide ketiga dan ambasadurnya, atau meng-guide influencer untuk lebih memperkenalkan produk ZEIT, dan meningkatkan kredibilitas produk ZEIT. Next. Nah, di sini kita ada prototipe Instagram dari ZEIT Watch, di mana terdapat tiga buah produk kami dan tiga buah ambasador, dan kami memiliki highlight, yaitu made for adventure yang pertama. Highlight yang kedua adalah special watch collection. Dan ini adalah highlight dari yang pertama, yaitu coming soon kehadiran ke produk kami. Next. Baik, sekian presentasi dari kompo kami. Terima kasih atas waktunya. Pada Niel, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya.